Halo guys kembali lagi dari Total Tech Drawing kita akan belajar atau Desembertor untuk latihan bagian pemula teknik mesin disini saya sudah ada gambar contoh 3 dimensi nah kita langsung aja pilih new langsung pilih bagian mana aja terserah kita pilih bagian yang ini aja kita Oke terus kita ubah tampilannya dulu tahu baru cari yang mana dulu nih kita cari dulu yang bagian ini aja nih terus kita lihat gambarnya kita deketin nah posisinya kita akan gambar dulu yang bagian lingkaran di sini ada diameter 50 diameter 32 Nah kita langsung aja gunakan please lingkaran setengah-tengah langsung 50 aja tulis terus disini lagi 32 Oh yang kecil dulu ya guys ya 12 dulu seperti ini nah ini kan yang 12 diameternya terus jarak kesininya berapa di sini kan ada nempak kita gini aja nih menggunakan kolator aja eh di sini kan ada 180 180 kan panjangnya di sini kita enggak mungkin kita langsung panjang sini ya guys ya kita mentoknya sampai sini dulu aja jadi kita saat 180 eh 80 dikurangi 4 sama dengan 116 dikurang lagi 12 140 140 ya 104 dikurangi lagi dikurangi 25 sama dengan 89 jadi panjangnya itu sekitar 89 yang panjang kesininya nah tinggal kita bikin aja eh lebarnya seperti ini kita gunakan lain aja biar muda seperti ini kita lurus aja harus lurus teksis terus tinggal kita jaraknya jarak kesininya kita pasin lung pasin pas tengah-tengah ini kita kasih di sini 84 84 tadi itu kan 84 oke oke lebar sendiri eh 84 ya guys ya eh 89 89 oke nah terus kalau udah seperti ini tinggal lebarnya disini 89 89 tinggal kita ingin aja 89 dikurangi eh dibagi 2 sama dengan 44,5 nah kita bagi 2 aja biar enak eh bukan yang ini sorry 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 lebarnya itu eh mana ya teruk teruk lebarnya 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 panjangnya 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 ini lebarnya nah kita langsung aja nah kita coba jodoh nah seperti ini ya guys ya eh kasih berapa tadi tuh lingkaran 44,5 44,5 nah sama juga ya sebelahnya sebelahnya udah otomatis 2 ya guys ya Coba kita ukur aja kita langsung ukur aja ke sini aja ke sini aja tuh 82 ada komanya juga nggak apa-apa sih itu ada komanya juga ya tadi berapa sih memang 89 Coba kita ulangi lagi aja oke oke nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita pas tengah-tengah aja coba kita lihat bener nggak oke udah pas terus tinggal kita langsung ke sini aja nah baru oke kalau udah oke ininya trim dulu aja guys ya saya mau ubah menjadi tiga dimensi baru tinggal kita ke 3D model ke extra langsung seperti ini nah kalau udah seperti ini terus ketebalannya berapa disininya disininya ada ketebalannya 32 kita bagi 2 aja nah disini itu kan 55 ya guys ya jadi langsung aja tulis 32 jadi 32 kan dibagi 2 jadi 16 disininya 16 kesannya 16 nah seperti itu terus kita gunakan lagi satu lagi kita gunakan dulu lingkaran lagi mentokin pasin disini baru disininya kita gunakan dulu project yang ininya nah biar kuning ya biar tidak biar ikut intinya lubangnya menjadi tiga dimensi nah seperti ini terus diameternya berapa disini 44 344 dikurangi 32 12 12 kan guys eh sebelahnya ada nggak ya kira-kira kalau sebelahnya ada 12 dibagi eh 2 kan 6 coba silahat eh sebelahnya nggak ada di guys ya ya kira-kira-kira nggak ada akan taunya gini coba kita gunakan robot dulu biar biar enak nah disini tampilannya ya kan kalau ada posisinya pasti disini ada lebarnya ada lebar panjang sininya dikit ya bener kan jadi sebelahnya nggak ada cuma kebalik sini aja nah jadi kita bikin satu aja ini yang sebelahnya nggak usah soalnya posisinya ini juga kalau 6 R6 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 coba kita gunakan R6 dulu coba ya kita gunakan penuh plan dulu disini gunakan plan disini kita gunakan R6 apakah pas kalau pas ada duanya lagi satu lagi guys ya kita gunakan ini aja eh namanya milor 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 tiga dimensi disini ada milor nggak kalau ada milor bisa di bisa dipindahin nah ada milor kita disini kita cari pilih dulu eh tampilan organis tampilan yang mana nih yang ini aja ini pas tengah-tengah kan oke tinggal kita milor aja ah disini kita klik dulu objek ininya nah kalau udah dipindahin baru klik disini milor pennya ya aku kesini kalau nggak bisa ini nggak bisa ya dapat dibalik saya coba kita ulangi lagi kadang-kadang ada lupa lagi saya oh klik dis dulu kesini ya guys sorry 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 kita klik bisa nggak di sini oke kita klik dulu ini ini pas tengah-tengah ya guys ya eh terlalu saya rada-rada lupa nih aku gunakan ini coba gunakan ini ada lupa kita milorin baru kesini klik disini baru ke sini nggak bisa kan oh udah pindah ya guys ya aku ya klik Oke kita tunggu coba pos aja eh harusnya di edit ya guys ya oke tinggal kita pindahin aja yang ini sebelahnya kesana jadikan ada dua ya guys ya kita klik aja milor terus kita klik aja eh bukan ini sorry kita klik lagi ini klik ini klik baru ke sini baru cari yang bagian kesebelahnya nah yang ini udah pindah sebelah kita oke edit oke aja brown milor prosesin aduh elor guys coba kita ulangi lagi elor error 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 nggak bisa nggak bisa jadi kita caranya kita kita ulangi lagi kita klik dulu oke nah jadi nggak nggak bisa ada radiusnya nggak kebawa Oke nggak apa-apa kita bikin aja nah kan harusnya tadi aja ya kita bikin dulu yang lingkaran yang satunya lagi disini disini kita kasih tadi itu berapa 32 ya di meter terus disini ya kita gunakan project lagi nih yang ini kita oke ini baru kita lobongin lagi ekstra lagi kita ke bawah pindahin ini ke bawah ini namanya apa nih ini terus disini berapa ketebalannya eh ketebalan lembangnya 32 ya di siap 33 23 jadi kebawahnya 3 oke hasilnya seperti ini nah terus apalagi tinggal kita milorin aja biar biar cepat lah oke ini lain coba kesini apakah bisa udah pindahkan baru tinggal kita disininya plan oke hasilnya seperti ini ya jadi motor kayak gini ya guys ya oke seharusnya disini udah udah ya kalau dua seperti ini ya guys ya saya bikin dua aja lah kaputnya dua soalnya nggak kelihatan lagi gimana biar enak nih posisinya eh diri lagi coba kita oke kita langsung aja lah kita klik aja disini langsung plan nah ini kan pas tengah-tengah nih kita gunakan tengah-tengah ini klik nah seperti ini baru tinggal-tengah seperti ini ya nggak usah lebar-lebar saya sampai sini aja nih oke nah klik aja terus disini kita ukur aja di klik sampai sini tadi itu berapa eh 89 44.5 pasin aja nah kalau udah pas seperti ini baru tinggal hebarnya berapa hebarnya 76 76 76 oke tinggal kita finish kita lubangin lagi baru diameter berapa disini 25 oke disini seperti ini ya terus apalagi tinggal kita lihat gambarnya bagian eh apa lingkaran lagi disini ada titik warna kuning kita langsung titikin aja warna kuning ininya nah seperti ini baru tinggal kita ukur diameter berapa diameter 66 6 6 kita langsung aja finish lagi tangat lagi ke atas berapa lebarnya ketebalannya 12 oke terus apalagi tinggal bikin ininya caranya gimana sama kita dua dimisiin dulu nah terus apalagi kalau udah kita gunakan cost segi 4 ton unit point klik pas tengah-tengah lagi yang warna kuning seperti ini kita ukur dulu lebarnya berapa dari sini ke sini eh lebarnya nggak akan lebarnya nggak jadi eh lebarnya 32 disininya ya yang lebar panjangnya kan nggak ada jadi kita gunakan dulu ini nih ini tunggu nggak bisa sih kita ulangi lagi guys nah 32 itu dibagi 2 32 dibagi 2 jadi 16 nah sini seperti ini terus lebarnya gimana lebarnya ngikutin lingkaran panjangnya ya guys siap panjang ininya ngikutin lingkaran lingkaran yang mana maksudnya yang ini diameter 48 kita gunakan lingkaran lagi pastiin tengah-tengah tulis aja langsung 48 48 is ada kurungnya 48 nah kelebihan ya kan kelebihan jadi kita ngambilnya yang mana jadi ngambilnya yang ini nih kita gunakan lain dulu kita klik di sini nih sini nih sini nih seperti ini dan ini juga sama seperti ini please nggak apa-apa lebih juga nggak apa-apa oke aja nah kalau oke seperti ini tinggal kita trim kita trim yang yang ini kita trim yang ini trim yang ini juga trim ini kan buat garis bantu doang dia nggak kepotong semuanya nah mesinnya seperti ini set 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 nah kita trim semuanya nah udah nemu oke kan guys gitu ya tinggal kita finish aja langsung tinggal kita ekstra lagi terus berapa panjangnya 64 tinggal tulis aja 64 oke oke tinggal kita gunakan robit puterin hasilnya seperti ini pas ya seharus eh alhamdulillah masuk angin guys nah terus apalagi tinggal ada lubang ini nih tinggal klik aja posisinya kita ubah lagi menjadi dua animasi terus kita klik aja disini nggak ada pas tengah-tengah lagi nah udah warna hijau nih kita klik aja disini di kita kasih aja disini ukuran oh nggak bisa nah terus diameternya masuk berapa nih lebarnya 26 bisa aja 26 oke terus disininya diameter berapa 12 nah 12 kan oh diameter 12 oke tinggal kita oke kita langsung bohongin aja diameternya aja kita lakukan ekstra aja juga ini balikin ke bawah ya kita yang ini kita klik bawah langsung kita oke hasilnya seperti ini oke hasilnya seperti ini oke kan nah seharusnya di sebelah itu kalau diginiin gambarnya lihat sebelahnya lurus ke sini ke bawah ya ini kan ada lumpungan dikit ya takutnya satu gitu disini bikinnya kalau menurut saya kalau tiga dimensi ini seharusnya itu di bawah di belakangnya itu kalau ada kayak gini titik-titik guys ya titik-titik soalnya kan tidak terlihat gambar tidak terlihat kalau tiga dimensi gambar tidak terlihat itu biasanya dalam itu ada titik-titik soalnya disini ada tidak ada titik-titik jadi satu bukan dua tapi saya bikin dua aja ya guys ya ini ya oke gitu aja kalau ada kesulitan silahkan kita kasih warna dulu ya guys ya biar oke cara warnanya disini ada pojok atas kita kasih warna yang mana ya kita gunakan aluminium dex sama aja ini sih gak ada urubahnya kita gunakan ice-ice tin nah rada rada berkilat gitu ya kan rada berkilat eh terus disininya belum lupa pelannya radiusnya nih disini R66 6 guys coba kita puterin lagi oke nah itu aja ya guys latihan buat atau desempator semoga mempaat videonya kalau ada kesulitan silahkan komentar yang suka dan lag dan masih banyak ada yang bertanyakan kenapa bang gak disebutin tol-tolnya nama-namanya posisinya saya juga kesulitan ya bacara eh bukan caranya bacanya kadang-kadang kalau bahasa Inggris saya rada-rada gak bisa gitu bacanya kadang-kadang rada kadel kadel ibadinya ya manusia gak ada yang sempurna jadi saya pelanin aja itu aja ya guys ya semoga mempaat videonya sampai jumpa kembali